Sempat muncul wacana atau usulan agar Mas Emil menjadi calon alternatif kepala otorita ibu kota negara. Itu siapa? Kalau misalnya diminta, bersedia berarti. Ya, alhamdulillah itu wajib. Semua hal yang baik harus kita jawab dengan alhamdulillah. Belakangan juga sudah didorong-dorong untuk maju di pilkada DKI Jakarta. Gimana? Saya dapat informasi cerita di belakang ini ada yang mulai serius mendorong. Selalu ada hal-hal yang bisa saja menjadi pertimbangan. Jakarta ini memang daerah yang selalu terbuka untuk siapapun. Hubungan dengan Bu Hoviva gimana Mas? Di dalam politik banyak cerita di depan dan cerita di belakang. Kita selalu menganggap pasangan kita apakah wakil terhadap gubernurnya atau gubernur terhadap wakilnya. Itu sebagai the best karena kita harus sama-sama menang. Definisinya kenapa? Tunjukin partai yang hasilnya dua kali berturut-turut selalu trennya bagus. Saya harus tidak sependapat dengan apa yang Mas sampaikan bahwa Demokrat berat. Di politik itu salah untuk mengatakan tidak mungkin. Yang kemarin konflik itu yang versi KL Bideli Serdang itu mengganggu nggak Mas? Masih ada satu kemungkinan lagi Mas sebenarnya. Kalau Bu Hoviva nanti jadi capres atau cawapres kan Mas Emil juga bisa naik di Jawa Tiba. Secara kompetensi rekam jejak Buko Viva sangat layak. Assalamualaikum Mas Emil. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Seger kayaknya. Alhamdulillah kalau diberi. Saya baru Desember lalu dikasih tahu ini ada Mas Emil rilis single terbaru. Judulnya Bidadariku ya? Saya bukan rilis gimana ya? Jadi itu kan hadiah surprise untuk istri di anniversary yang ke-8. Cuma kalau biasanya saya tuh nulis lagu sendiri ini saya mau ngajak salah satu songwriting tim ya. Tim penulis lagu yang menurut saya keren banget. Lale Ilman Nino. Jadi Nino Ran dan Lale serta Mas Ilman dari Malik and the Essentials mereka bergabung membentuk sebuah songwriting tim yang sudah banyak mencetak hits. Nah kebetulan karena kita kenal, kita kolaborasi, kemudian ya jadilah lagu itu terus ya tentunya lagu ini sayang kalau nggak kita kemudian juga dedikasikan untuk menambah di dalam khasanah dunia musik Indonesia. Itulah kira-kira lah ya. Nah itu aransemennya Mas Emil? Semuanya. Oh semuanya? Saya bagian nyanyi aja. Oh bagian nyanyi aja. Kita kemudian mengkonsep lagunya bareng-bareng. Tapi ya tentunya ini mayoritas memang keseluruhannya, hampir keseluruhannya ya dari Mas Lale Ilman Nino itu. Saya udah pernah denger yang, udah dua lagu Mas, yang Dialah sama yang Bidadariku ini gitu. Waktu pertama denger itu, nyimak itu, suaranya kok mirip-mirip Glenn ya gitu. Saya tadi ngobrol sama staffnya Mas Emil. Mas, tuju nggak Mas suaranya Mas Emil kayak, iya bener, cocok kayak gitu. Ada, ada influence, ada kemiripan warna suara, dikit-dikit ada. Tapi buat saya Glenn itu legenda lah gitu ya. Jadi, ya tentu dia punya kelasnya tersendiri di dunia musik kita, di kalangan vokalis atau soloist pria di Indonesia. Tapi, ya senang sekali kalau bisa dianggap ada miripnya gitu. Cuman mudah-mudahan nggak dianggap kawe ya. Karena, ya tentu kita juga berharap ada warna tersendiri, tapi ya bisa dianggap ada Glenn-Glennnya itu suatu kehormatan lah gitu. Mungkin buat Mas Glenn-nya dianggap musibah gitu. Nggak, tapi kita pernah, pernah bareng dan Mas Glenn juga nyemangati, almarhum Glenn. Nyanyi bareng maksudnya? Dia ngasih saya kesempatan untuk menjadi opening act di dalam konser, dia yang ternyata menjadi konser terakhir. Konser tunggal terakhirnya beliau di Surabaya waktu itu. Nah, saya bilang nggak boleh pidato bukanya. Terus apa? Ya harus musikalisasi speech ya. Jadi, saya bercerita tentang karya Glenn dari awal sampai kemudian titik tersebut ya, titik kuncak karirnya. Jadi, saya bercerita sambil bernyanyi gitu. Terus saya dikasih kesempatan memainkan keyboard-nya Glenn gitu. Jadi, buat saya tuh ya tegang juga karena saya dari masih SMA gitu kan dengerinnya Glenn. Dari lagunya masih yang cukup sudah gitu kan. Iya, cukup sudah. Nah, yang di lagu Bidadariku ini saya catat itu saya amati liriknya itu ada, yang menurut saya sih ada yang menarik gitu. Itu yang meski badai menanti senyumuh beri sejuta damai di hatiku. Ini saya langsung membayangin ini, Mas Emil kalau lagi puyeng, pusing, mikirin politik Jawa Timur, langsung ketemu isi, langsung berasa damai atau berasa selesai semua urusan. Iya, iya. Jadi, kita kan diskusi apa mas tema lagunya gitu. Saya bilang, coba gambarkan Arumi ini sebagai seorang yang ceria. Banyak yang bilang dia masih manja gitu. Tapi buat saya manja itu sebenarnya periang gitu. Dan dengan keseharian yang sangat, apa ya, di dunia politik itu kan keseharian sangat, sangat penuh dengan intrik ya. Dan juga tekanan ya ketemu orang yang periang itu kan tentu akan menghilangkan. Jadi itu salah satu hooknya dari, hook dari lagu itu. Jadi kalau udah lagi pusing, lagi banyak urusan, ketemu Mbak Arumi di rumah misalnya, langsung plong, langsung beres gitu urusannya. Iya, nggak langsung plong sih. Tapi mengalihkan kita ke perspektif yang lebih positif lah. Di satu liriknya itu ada yang, waktu saya belum baca liriknya, itu kok kedengerannya Arumi. Tapi sebenarnya Harumi ya? Ya itu dia juga, itu kreatifitasnya timnya Mas, Lale Ilmanino itu tadi, dibikin nyaru ya, ambigu sehingga ada pesan itu di dalamnya. Itu memang kreatifitasnya mereka. Nah, ini sejauh ini genrenya memang genre pop agak jazz gitu ya Mas ya? Karena memang kan Lale Ilmanino itu kan hitsnya terakhir diantaranya kan lagu, apa, Indonesian Idol yang Gemintang Hatiku, terus Chris Ye yang lagunya si siapa, anaknya Mas Indra Lusmana sama Mbak Sofia Lajum, Eva Celia, itu kan. Kemudian klasik diskonya Dian Sastro yang lagu Serenada, itu terus ya macem-macem ya, lagu-lagu dia itu memang dia juga nulis lagu untuk Mas Arsi Widianto, lagu-lagu yang menurut saya membawa kita kembali ke kejayaan era pop progresif Indonesia di tahun 80-an. 80s waktu itu kan ada Utali Kumahua, Harvey Malaikolo, jazz itu bagian dari pop dulu. Jadi pop yang digemari orang Indonesia itu adalah jazz, ada Bodi Agam, dan 2D ya, Dian Pramana Putra. Itu kan kita mendambakan juga kembalinya pop progresif juga di Indonesia. Dan mereka salah satu songwriter yang menurut saya punya komitmen di situ. Pernah terpikir nggak, Bas, untuk sesekali bikin lagu yang di luar genre itu, misalnya rock atau bahkan metal mungkin? Lagu itu kan rasa ya, jadi nggak bisa dipaksakan gitu kita membuat gitu ya. Tetapi sebenarnya saya pernah dapat satu proyek bareng Rika Ruslan tahun 2010. Waktu itu saya dipasangkan dengan Sherina, sebuah opera musik wayang ramasinta, wayang orang gitu, tapi musical di Taman Mini waktu itu, di Sasono Langeng Budoyo kalau nggak salah. Kemudian di sana itu kita musiknya apa, tapi dikemas dengan berbagai genre musik pop. Padahal itu harusnya Melayu, tapi diangkat dengan genre musik pop tadi. Jadi ada Ayam Den Lape, ada Engkau Laksana Bulan, terus Di Wajahmu Kelihat Bulan gitu. Nah, saya dapat lagu yang nuansanya agak rock kok gitu. Ya udah, ya dijalanin aja. Tentunya ya masih kerenan candil lah kalau ngomong rock kan gitu kan. Ada rekamannya nggak? Saya penasaran tuh pengen lihat. Tentunya nggak ya, waduh mesti ngobrak-ngabrik lagi tuh koleksi-koleksi lama. Di Youtube kan nggak itu? Kayaknya nggak pernah masuk Youtube. Nanti saya nanya Mbak Rika Ruslan deh. Boleh tuh kalau nanti... Jadi saya jadi ramahnya, Serina jadi Sintanya waktu itu, tahun 2010. Oke. Mas, sekarang kita ngomong yang lain, mas. Yang agak berat mungkin ya. Mas Emil, sekarang menjabat wakil gubernur Jawa Timur tentu tugasnya nggak ringan ya. Apalagi dalam situasi serba susah akibat pandemi kayak gini. Saya amati dan saya riset juga, mas Emil ada fokus tertentu yang harus dikerjakan di Jawa Timur. Di antaranya yang saya amati, upaya pemulaian ekonomi dari sisi infrastruktur, kemudian pengembangan ekonomi kreatif, dan lain-lain. Sebenarnya Mas Emil, strateginya lebih condong kemana yang bisa diandalkan untuk pemulaian ekonomi Jawa Timur itu? Semua prasyaratnya satu, Covid tidak boleh melonjak. Oke. Karena kalau Covid tidak terkendali, nggak usah disuruh masyarakat udah nggak ngapa-ngapain. Mereka akan di rumah gitu. Entah karena kena Covid, otomatis harus isoman, atau ya memang takut gitu. Maka kita harus mengendalikan Covid. Nah mengendalikan Covid itu kan tentunya membutuhkan pengorbanan dan kedisiplinan. Jadi inilah yang kemudian terjadi pada saat ada gelombang. Dan sekarang kita sedang on the verge, kita sedang menuju ke gelombang ketiga karena Omikron. Yang walaupun suasana batinnya agak beda, tapi tidak boleh kita remehkan. Karena dia mengatakan ini lebih ringan, simptomnya. Tapi ya tetap yang namanya kena harus isolasi dan ada risiko juga gitu. Sehingga, cuman bedanya kita masuk ke dalam fase ini dalam kondisi vaksinasi sudah hampir 90% di Jawa Timur untuk dosis pertama. Ini tentunya sangat memberikan tingkat antibody yang cukup memadai, tetapi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko terkena. Tapi memitigasi, meminimalisir risiko seseorang kemudian kena penyakit yang terlalu parah gitu pada saat terinfeksi Covid. Nah ini yang kita lakukan. Sekarang itu kan ada sistem level ya. Level 1, 2, 3, 4. PPKM yang sebenarnya ada di balik PPKM namanya assessment level. Assessment level ini melihat bukan hanya berapa Covid. Ya kan kalau dulu ada zona merah, kuning, orange gitu ya. Itu melihat kalau trendnya naik, dia akan langsung jadi orange, langsung jadi merah. Nah ini agak aneh juga nih, sampai saat ini kita dikasih tanya zona kuning, padahal artinya rate of transmission jelas-jelas meningkat pesat. Jadi kita harusnya sudah menganggap bahwa kita semua sudah mengalami peningkatan kasus yang signifikan di seluruh minimal di Jawa Bali. Ya karena Omikron. Tapi kalau assessment level bukan hanya melihat, karena melihat perubahan atau rate of transmission arti. Arti di atas satu artinya satu orang menginfeksi lebih dari satu orang lainnya. Jadi akan nambah satu jadi dua. Sedangkan kalau di bawah satu artinya makin berkurang gitu trendnya. Tapi kita juga melihat misalnya, oke, trendnya memang naik. Tetapi tetap dibandingkan jumlah penduduknya ini masih kecil sekali. Itu tentu beda dengan daerah yang kelihatannya stagnan tapi tinggi. Berkurang tapi masih tinggi. Tentu harus hati-hati keluar rumah. Trendnya turun, tapi di luar masih banyak orang. Kemungkinan dari satu dari sepuluh orang itu punya Covid. Beda dengan, oke, trendnya ini agak naik tapi dari seratus orang satu yang kena Covid. Bahayanya kita melangkah keluar rumah kan beda. Itu yang disebut dengan viral load atau beban virus yang ada di sekitar kita. Nah, assessment level ini bagus menurut saya yang dibuat Kementerian Kesehatan. Jadi dia melihat relatif berdasarkan itu juga. Kemudian kedisiplinan kita dalam merespon itu. Misalnya, kita seberapa rajin testing. Kasus nggak kelihatan tinggi karena jarang testing. Itu bisa terjadi. Jadi dia mensyaratkan harus tetap kita rajin test. Yang kedua, setiap kasus itu kita mencari kontak erat berapa. Tracing. Ya, tracing. Nah, tracingnya itu dia lihat. Jadi kalau kita mulai agak longgar tracing, bisa turun rating kita. Artinya levelnya bisa naik. Ya inilah yang menurut saya menjadi kompas. Kita dalam melakukan kebijakan. Kita membangun kesiapan. Kayak sekarang Bu Gubernur mengaktifkan lagi layanan isolasi terpadu di rumah sakit lapangan di Ijen di Malang. Karena kasusnya naik. Kita sudah siap. Karena nggak kita bongkar. Masih ada tempatnya. Tenaga kerjanya masih bisa kita mobilisasi cepat. Jadi kita punya kecepatan respon yang jauh lebih baik dibandingkan dulu. Tapi ya di bahasa Jawa istilahnya, jangan Jumawa ya. Kita nggak boleh merasa pasti. Jadi tentu kita tetap waspada, kita tetap tahu gitu. Eling lan waspado. Ingat dan waspada. Jadi jangan kita kemudian mikir, wah aduh tenang aja. Jangan tenang-tenang aja juga gitu. Ya kita harus tetap. Makanya sekarang cepat kita langsung merespon ini. Sekolah, karena udah tahu metodologi PTM yang terbatas. Begitu kita lihat, oh ini 100% bahaya. Langsung dua langkah. Karena jam pelajaran 6x45 menit, artinya kan kalau orang masuk jam 7, 6x45 menit ini kan sama dengan 3x1 setengah jam, 4 setengah jam. Jam 7 tambah 4 setengah jam, 11.30 selesai ya kan. 8, 9, 10, 11, 30. Bisa bikin kelas siang. Nah artinya bisa dua shift nih, setengah-setengah. Lebih aman. Lalu orang tua tidak diwajibkan lagi. Kalau mereka nggak merasa yakin anaknya masuk sekolah, ya nggak usah. Kita harus sediakan opsi hybrid. Tapi kan udah punya semua sistemnya. Udah nggak ada yang kagetan, bingung lagi. Udah lebih siap berarti lah ya. Kita punya respons dan adaptasi, kemampuan adaptasi yang sudah terbangun. Nyari masker juga ada. Karena orang udah terbiasa pakai masker. Jaga jarak, itu udah terbiasa. Maka kita duduk jauh-jauhan ini bukan musuhan ya. Nah upaya pemulihan ekonominya mau dimulai dari mana? Dalam situasi yang masih serba nggak pasti begini. Pelaku ekonomi, pasar modal, dunia perbankan, sektor keuangan akan melihat kapasitas pengelolaan COVID sebagai prasarat pertama. Kalau itunya beres, kita baru bisa ngomong ekonomi. Iya kan? Tapi kalau ininya aja nggak meyakinkan, ya orang takut lah bicara ekonomi. Jadi kita bisa cepat mengutak-ngatik konfigurasi tingkat kegiatan masyarakat ini sehingga pasar juga yakin bahwa kita bisa cepat menangani COVID kalau terjadi lonjakan. Iya. Nah sejauh ini respon pasar bagaimana di Jawa Timur? Khusus di Jawa Timur? Karena Omikron ini baru banget, kita belum bisa mendeteksi respon pasar. Tapi sampai saat ini kita belum memperlakukan pengetatan-pengetatan yang berlebih. Kecuali tadi di PTM ya, kemudian tentunya izin-izin kegiatan di kepolisian akan sangat ditimbang ulang ya, yang melibatkan masa yang banyak dan lain sebagainya. Karena perekonomian kita ini kan terbesar adalah industri manufaktur, 30-an persen. Disusul nomor 2 hampir 20 persen perdagangan. Kemudian habis itu baru pertanian sekitar 12 persen. Nah tenaga kerjanya kebalik, pertanian nomor 1 30 persen, perdagangan sekitar 20 persen juga, industri sekitar 16 persen. Nah ini kan, kalau orang ngomong pilar ekonomi, orang yang bekerja sektornya harus aman. Pabrik kita nggak usah khawatir berlebih, karena mereka punya SOP untuk memastikan ya. Bahkan kemarin pada saat COVID itu berjalan dan bahkan di gelombang kedua, pabrik bisa beroperasi tapi menggunakan peduli lindungi, sehingga bisa terdeteksi. Dan mereka sudah punya itu sistem, jadi kalau satu orang terinfeksi bukan satu pabrik tutup, tapi satu lini produksi aja yang tertutup. Jadi ini adalah manajemen risiko yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Jadi sampai saat ini belum terdeteksi. Malah sekarang atensi kita lebih kepada justru harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat. Dan ini merupakan efek dari pemulihan ekonomi dunia. Kemampuan industri untuk kembali berproduksi terbatas dibandingkan dengan pemulihan permintaan pasar dunia. Kalau di sektor pertanian gimana mitigasinya? Pertanian malah paling enak, di sawah kan nggak ada yang ngumpul. Sawah kan jarang-jarang kerjanya, udara terbuka. Jadi pada saat COVID awal-awal pun orang sih tetap berani ke sawah. Jadi nggak ada masalah. Seperti waktu itu kan Pak Luhut Menko Marves menggunakan Google Mobility untuk melihat efektivitas PPKM. Ada satu daerah di Magetan kalau nggak salah atau di Nanjuk, itu kok masih tinggi mobilitasnya. Tapi akhirnya dimaklumi, kenapa? Lagi musim potong tebu. Jadi oke lah, kalau itu nggak apa-apa mobilitas untuk musim panen raya. Permukimannya juga nggak padat kayak di kota? Permukiman nggak padat. Jadi itulah sebabnya saya sampaikan bahwa waktu kita sedang merancang Bansos, salah satu tugas kami yang diberikan Bu Gubernur ikut berpikir mengenai desain skema Bansos kita. Waktu itu kita sampaikan bahwa pemerintah pusat juga menggelontor Bansos yang tidak sedikit. Banyak, tapi tetap saja tidak bisa menjangkau seluruhnya. Nah itu makanya kita lihat contoh orang kota sama orang desa. Surabaya sama Terenggalek lah tempat saya dulu. Biaya hidup pasti jauh, tinggian di Surabaya. Kemudian lapangan kerja orang di Terenggalek pasti masih bisa kerja karena mereka ke sawah. Setengah dari tenaga kerja mereka kerja di sawah. Di Surabaya mereka kerja di sektor pedagang, mereka kerja di pusat perbelanjaan, di terminal, jualan keliling, di depan sekolah, perkantoran, tutup dong semuanya. Tapi bantuannya sama-sama 200 ribu per bulan. Nah kita bilang kita harus bantu yang tinggal di wilayah kelurahan. Ada sekitar 777 kelurahan sejawa timur, kita berikan tambahan 50% dari apa yang diberikan pusat. Itu yang disebut kebijakan suplemen BPNT. Suplemen bantuan pangan non-tunai. Dan kita integrasikan langsung gesek kartu di Iwarung, selain bantuan pusat ada tambahan. Anda dapat tambahan bantuan provinsi selama 3 bulan tersulit pertama. Ya ini untuk meng-equalize perbedaan situasi antara desa dan kota. Dalam beberapa kesempatan Mas Emil sepertinya mendorong atau fokus pada pengembangan ekonomi kreatif. Yang berbasis digital. Itu gimana Mas? Itunya konsepnya. Memang digital sekarang juga orang mungkin udah pegel ya. Dengar digital, digital, digital. Bosen apa seminar apa pun digital, digital gitu. Tapi kenyataannya kita gak boleh bosen-bosen. Karena it's a reality. Nyata. Bahwa sekarang kan orang itu hidup memenuhi kebutuhannya. Mereka bekerja. Nah dulu orang itu banting tulang untuk memproduksi pangan. Karena saat itu untuk memproduksi pangan itu butuh banyak orang. Hari ini enggak. Hari ini banyak efisiensi di sektor pertanian yang bisa dibangun. Nah sektor lain. Dulu orang mati-matian memproduksi kebutuhan kita. Baju, bangunan, dan kebutuhan sehari-hari gitu. Sekarang mesin juga bisa gitu. Nah itu nanti lama-lama gak terus ini manusia banyak mau suruh kerja apa kan gitu kan. Akhirnya mereka mulai kreatif. Menciptakan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain dari manusia. Salah satunya kebutuhan akan hiburan. Kebutuhan akan seni. Iya kan? Itu gak bisa diabaikan. Bahkan mulai mempengaruhi ke dalam produk-produk primet. Iya. Itu. Telur ditambahin omega 3 gitu kan. Iya kan. Itu lebih laku daripada telur biasa gitu kan. Dijual di supermarket yang nyaman atau dijual di tempat yang becek. Lah beda juga gitu kan. Mereka bisa ngasih harga yang lebih tinggi untuk kenyamanan. Nah inilah yang kemudian kita analogikan itu di dalam dunia digital. Kebutuhan manusia itu mulai dipenuhi oleh dunia digital. Kebutuhan akan pengetahuan, baca buku, dan informasi digital. Yang akan nonton wawancara kita ini kemungkinan bukan lewat TV terestrial. Mungkin lewat digital. Iya kan? Jadi dia mengakses kita melalui digital. Digital menjadi tempat orang menghabiskan waktu untuk memenuhi kebutuhannya. Betul. Dengan segala pro dan kontranya tentunya. Ada yang mengatakan jadi kurang gaul sama masyarakat sekitar. Iya kan? Tapi itu realita. Apalagi di tengah pandemi sekarang. Orang makin banyak ke digital gitu. Nah kalau begitu. Ini kan saya kemarin ditanya sama Pak Menparekraf. Dia bikin sesi diskusi ngobrol singkat dengan Gubernur Bangka Belitung, Pak Erzaldi, dan saya. Nah kalau ke Gubernur Bangka Belitung beliau nanya tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau ke saya beliau nanya apa itu metaverse dan NFT gitu. Saya bilang ini ga pake cocokan pertanyaannya berat betul ya. Ya dan lagi rame metaverse dan NFT. Everyday Gozali bisa pasang foto tentang kenapa laku gede banget langsung ditagi kantor pajak. Iya kan? Pajaknya jangan lupa bos kan gitu kan. Dan mulailah Syahrini bikin. Pak Erka Ridwan Kamil juga bikin. Pak Erka emang jago dia bikin digital art gitu ya. Nah ini emang agak gila sih sebenernya. Maksudnya kita tuh masih mikir gitu ya. Sehari-hari gimana kita hidup gitu kan. Orang kebutuhannya apa sih? Kebutuhannya makan, kebutuhannya berobat, kebutuhannya sekolah. Itu ya masih itu ya. Di luar itu kan orang makanya perlu tontonan. Tontonan. Iya kan? Mereka perlu hiburan. Mereka perlu sosialisasi. Ini yang tadinya di dunia maya, di dunia nyata nih ya. Orang Arisan. Arisan nih ketemu. Seneng. Ya duduk makan gitu kan. Dia makan. Dia makan. Dia ini Arisan. Bergeser sekarang. Ketemuannya di WA Group. Di Instagram. Tapi masih dunia nyata. Dia foto pake dirinya sendiri. Mungkin dia punya tas, dia pake. Gelang. Dia foto lah. Itu masih dirinya gitu. Dicoba ditarik satu level lagi ke dunia maya. Apa? Arisan online. Itu bener-bener kita gak tampil dengan diri kita. Kita mau pake baju yang bagus. Bajunya baju digital. Iya. Mau pake aksesoris gitu. Jadi nanti kebayang. Kita mau Arisan dimana? Arisan dirumah. Ini ya digitalnya. Oke. Digital dimana? Oke saya punya rumah di. Apa misalnya. Decentraland. Atau apa itu ada nama. Property-property digital. Di rumah saya yang itu ya kita ketemuan sana ya digital. Arisan sana nanti di pameran ini lukisan saya. Nah lukisannya NFT. Pake non-fungible token. Dia beli. Nah ini lukisan yang saya beli di lelang. Harga sekian. Lifestyle orang. Tempat orang ngabisin duit dipindah ke dunia digital. Enggak ada barangnya cuman data. Tapi itu bisa dipake untuk lanja. Bayangin satu petak tanah. Saya liat semalam sama istri di Decentraland. Harganya 10 ribu dolar. 150 juta. Padahal saya ketemu pengembang rumah-rumah sederhana tuh ya. Di Jawa Timur. APRC gitu. Rumah subsidi. Mereka maksimal harga 130 juta rumah. Beneran. Nah ini ada orang beli-beli rumah digital gitu. Mereka bisa arisan digital di sana. Membangun ownership gitu. Jadi pas orang liat lukisan bagus. Dia gak nganggep itu cuman sekedar JPG yang di copy. Itu adalah kepemilikan yang ada sertifikatnya. Dan bilang udahlah gue beli aja deh lukisan. Bisa. Wah tasnya bagus nih tas digitalnya gitu kan. Ya tasnya harganya. Kemarin katanya Pak Memparekraf itu tas apa ya. Gucci kalau gak salah. Tas Gucci yang harganya 3.200 dolar. Malah di digital 3.400 dolar. Ini tas ini cuman ada 5 yang punya. Barang digital padahal. Gak bisa tapi di copy paste gitu gak bisa. Di copy paste. Jadi ya itulah dunia digital. Gak ada limitnya orang berkreasi. Kita ada yang bilang udahlah Pak Wagup. Jangan rumit-rumit. Masih banyak orang yang stunting kelaparan. Betul. Iya tetapi duit-duit yang berputar itu di sana semua. Di sana semua. Nah makanya kita gak bisa memilih. Harus jalan dua-duanya. Sebagai Wagup Jawa Timur kita harus bangun toilet. Untuk rumah-rumah yang belum punya. Masih harus bedah rumah. Masih harus ngurusin pupuk. Pupuk subsidi. Kemarin rame karena pupuk subsidi kebijakan baru. Petambak ikan gak dapat pupuk subsidi. Di lamongan ngamuk. Nah kita bersurat minta supaya pupuk subsidi kepada pembudidaya ikan tetap diberikan petambak gitu kan misalnya. Tapi kita juga harus ngurusin yang digital. Di kawasan ekonomi khusus Singosari. Nah itu. Kita bikin klaster animasi. Klaster animasi. Kerjasama sama Viva Group juga. Sama Pak Arief Yahya kita. Jadi apa kerjasamanya kita? Banyak banget anak-anak jago animasi bikin studio-studio. Nah tapi ternyata. Nah ini yang menariknya ini agak-agak inkonsisten sama apa yang saya omongin tadi. Karena ngomong orang semakin seneng di dunia maya. Tapi ternyata kalau bicara kreasi bersama, animasi dan lain-lain. Mereka mau ada di tempat yang sama. Mereka pengen berdekatan. Jadi studio-studio yang mencar di rumah-rumah dimana itu pengen jadi satu. Nah mereka mau di K.E.K. Singosari. Mereka apply kredit dari bank. Kemudian mereka dapat pinjaman dengan pembangun studio. Pengembang kawasannya membantu ngasih sertifikat tanahnya untuk jadi jaminan. Nah ada beberapa studio kecil. Ada satu studio besar. Nah studio besar inilah yang kemudian menjadi agregatornya. Kerjasama dengan grup FIFA. Kemudian ditayangkan di channelnya Telkom. Nah inilah yang kemudian menjadi kerjasama. Nah tapi mereka minta syaratnya tolong bikinkan kelas magang gitu. Karena dalam proyek-proyek kita akan butuh banyak anak magang. Jadi kita bikin program vokasi magang di sana. Kelas industri. Kursinya beda. Udah kayak kursi gamers gitu. Kayak kursi balap gitu kan. Jadi ini hal-hal kayak gini mungkin orang bilang. Nah itu belum penting. Nggak bisa. Kita punya 40 juta penduduk. Iya kan? Tapi luas kita hanya 48 ribu kilometer persegi. Orang mau nggak mau harus kerja di sektor tersiar itu tadi. Karena kebutuhan dasar udah terpenuhi. Ruangnya sekarang memenuhi kebutuhan tersiar. Duitnya juga banyak di situ. Duitnya banyak di situ. Ya tadi kita lihat aja di industri manufaktur itu elemen kreatifnya banyak. Kita mau beli kopi sekarang sama-sama biji kopi. Tapi yang orang cari packagingnya, iklannya. Itu kan kreatif semua. Menambah berapa persen dari nilai itu. Nah itu potensi ekonomi kreatif digital di Jawa Timur itu berapa persen? Logikanya berbanding lurus sama generasi mudanya. Karena orang anggap generasi muda itu sangat-sangat kompeten di bidang kreatif. Logikanya. Nah antara logika dan realita ini yang mau kita jembatani. Melalui berbagai program tadi. Bangun ekosistem, memperkuat vokasi. Kita kemudian membina SMK-SMK kita untuk memperbanyak jurusan digital. Dulu ilmu komputernya itu colok-colok kabel teknik komputer jaringan. Nggak gampang nyolok kabelnya, saya juga nggak ngerti. Tapi ternyata ruang duit yang lebih banyak lagi bukan di situ aja. Tapi justru di multimedia, programming gitu. Nah inilah yang justru harus kita dorong. Mix and match ya. Atau link and match. Antara program dengan kebutuhan pasar. Saya tertarik tadi yang dibilang bahwa orang-orang kreatif yang di klaster animasi itu justru lebih, mungkin lebih kreatif, lebih gila. Kalau bareng-bareng. Kalau bareng-bareng, kalau mumpul gitu berarti ya. Makanya sekarang ada tren yang namanya co-working space. Kan itu juga sekali lagi agak paradoks ya. Di satu sisi orang semakin banyak berinteraksi di dunia maya. Tapi di sisi lain mereka juga perlu berkumpul bersama, membangun komunitas. Co-working space ini jawaban dari konsep kantor konvensional. Dulu orang kerja bersama dengan rekan kerja satu perusahaan. Karena mereka perlu bekerja bersama. Ya kan? Mereka apa namanya? Mereka mau meeting harus ketemu langsung. Mau ngerjain dokumen harus di server kantor. Harus di situ kan nggak bisa dibawa pulang kerjaannya dan segala macam. Sekarang sudah banyak metode yang secure. Ada virtual private network yang memungkinkan orang mengakses secure file dengan aman. Terenkripsi dengan baik gitu ya. Walaupun pakai jaringan umum gitu. Nah, akhirnya sekarang orang tidak perlu berada di kantor yang sama untuk bekerja bersama. Nah, pertanyaannya kenapa masih bikin co-working space? Itu bukan working together, tapi working alone together. Kita kerja sendiri-sendiri. Saya punya klien sendiri, saya kerja sendiri. Mas punya klien sendiri. Tapi, kita perlu berinteraksi. Di situlah yang kita bingang connection, baru kolaborasi. Dari situ kita tuker-tuker ilmu, tuker opportunity. Mungkin kita akan berkolaborasi. Nah, di situlah co-working space itu tumbuh. Orang dari perusahaan yang berbeda-beda, dari klien yang berbeda-beda, ketemu dan saling bergaul di sana. Nah, dari co-working space muncul konsep co-living space. Ini ditarik dari apa yang dialami di hacker house yang ada di Silicon Valley. Jadi, di sana kalau orang nge-cost. Kalau di sini kan nge-cost cari yang paling murah, paling enak. Paling nyantai, aturan-aturan gitu kan. Paling aman gitu. Kalau di sana, mereka pengen tahu roommate-nya siapa. Karena biasanya mereka nyari programmer. Programmer yang serumpun. Jadi, begitu mereka makan pagi, atau ngobrol, nonton bareng di ruang tamu. Itu di situlah terjadi proses kolaborasi. Pertukaran ide. Nah, co-living space, itu konsepnya gitu. Bukan hanya pas kerja, tapi mereka tinggal bareng. Nah, co-living itu biasanya enggak selamanya. Tapi mungkin orang tinggal selama dua minggu. Sambil orang bilangnya, istilahnya digital nomad. Mereka tinggal nomaden. Mereka enggak mau di rumah kayak kemarin, waktu lagi pandemi. Orang-orang yang kerja di startup-startup gitu ya. Startup yang terkenal gitu. Kalau saya enggak boleh nyebut merk ya. Saya ada saudara dari istri. Dia pindah ke Bali. Kerja dari sana. Bahkan saya ada teman kerja di sebuah perusahaan itu. Waktu UEFA, dia ke Amerika. Dia kerja dari sana. Itu sambil liburan. Jadi, working sambil vacation. Digital nomad. Nah, mereka rata-rata long stay. Bukan tinggal semalam-dua malam. Tapi tinggal dua minggu, dan berharap di situ mereka akan ketemu. Community yang memberikan nilai tambah network. Nah, itu sebenarnya logika yang dipakai untuk ekosistem kreatif tadi. Kita ngulik bareng lah gitu istilahnya. Musisi juga sama kan. Mereka suka ngumpul di tempat ngulik bareng. Ini kolaborasi, ngeliat ide-ide baru di dunia musik. Kemudian mereka garap di studio. Di dunia media juga begitu. Jamming session bareng-bareng. Coaching clinic kan gitu-gitu kan. Di dunia media, di dunia pers juga begitu mas. Makin sering ngumpul, makin banyak ide. Makanya mas, jangan cuma ngumpul sama teman-teman Viva Group. Harusnya kan? Harusnya kumpul sama media-media lain. Bahkan kumpul sama profesi lain yang nyambung. Sama orang periklanan, ketemu sama orang seni rupa. Kan gitu kan? Nyatu. Jadi ide kita jadi lebih terbuka. Nah, cuman yang menjadi kendala ya itu tadi. Ini kan konsep yang tidak mudah diwujudkan begitu saja. Makanya co-working space itu kuncinya bukan hanya tempatnya enak. Harus ada event-event. Community building. Nah, Jawa Timur mencoba menginisiasi itu Bu Gubernur membangun East Java Super Corridor. Jadi, kita punya kantor perwakilan di lima subwilayah di Jawa Timur. Di Madura, di Mataraman, di Tapal Kuda, di Jember, di Madiun, di Pamekasan, di Malang, sama Bojonegoro. Nah, di situ tuh dulu kantor pelayanan pemerintah. Tapi anak muda segen masuk. Namanya kantor pemerintah kan? Nah, kita rubah. Gubernur bikin sebuah tempat yang bisa jadi event space-nya anak muda, co-working space, gitu. Di sana anak-anak minggel, mumpul. Nah, harapannya program pemerintah kita sosialisasikan di situ. Kayak kita punya Millennial Job Center, misalnya program untuk freelance. Anak-anak freelance yang pengen dapat portfolio tapi nggak punya pengalaman pertama. Itu didampingi mentor untuk membangun portfolio. Kita yang sediakan mentor, carikan klien. Sehingga mereka bisa membangun portfolio dan belajar on the job. On the job training. Sehingga mereka, apa, abis itu mereka bisa lebih siap untuk nyari klien sendiri. Itu berbiaya atau gratis? Gratis. Gratis. Dan sudah kurang lebih 3.000 UKM yang ingin bertransformasi digital udah dibantu di MJC. Dan kita udah melibatkan ribuan talenta muda di Jawa Timur. Nah, inilah yang kemudian, balik lagi ke tadi, co-working space ini bikin orang yang tadinya segen masuk kantor Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah Pemprov, sekarang nongkrongnya di sana. Di sana ada cafe, di sana ada event anak muda, orang launching magazine komunitas, majalah komunitas di situ. Kemudian, bahkan anak-anak kuliah yang lagi pulang karena pandemi, mereka seneng nongkrong di situ, ngerjain tugas di situ. Kan terjadi nih pergaulan. Nah, pergaulan ini menjadi aset besar dari komunitas dan kreativitas. Itu di mana aja titik-titiknya? Tadi itu. Pak Makassan, di Madura, di Jember, di Tapal Guda, di Malang, di Madiun, sama di Bojonegoro. 3.000 UKM yang sudah dibantu. Dibantu untuk misalnya pengembangan logo, packaging, digital marketing, content creation. Dari berbagai sektor berarti ya? Dari berbagai sektor. Sebenarnya, mayoritas memang industri terbesar kita makanan minuman ya di Jawa Timur. Beberapa tahun lalu muncul wacana pengembangan kawasan ekonomi khusus Madura. Nah, sampai sekarang wacananya itu nggak terwujud, Mas. Kenapa itu? Ada kendala apa, Mas? Kawasan ekonomi khusus itu tidak otomatis langsung mendatangkan apa yang kita harapkan. Kalau tidak ditopang oleh hal-hal lain. Nah, jadi hal-hal lain ini yang harus dipastikan sebelum memilih di mana kawasan ekonomi khusus akan diletakkan. Nah, hal-hal lain ini yang sedang kita wujudkan. Contoh tadi, kita ada Millennial Job Center di Madura. Universitas Truno Joyo Madura dengan Kementerian Kelautan Perikanan, dengan Dinas Kelautan Perikanan, sedang menggarap industri garam yang bukan hanya untuk garam rumah, tapi untuk garam industri. Garam-garam industri dengan tingkat NACL yang tinggi dan dioleh menjadi garam-garam farmasi dan lain-lain. Nah, ini kan perlu ada precondition dulu, sehingga di titik tertentu begitu KEK dilaunching, sudah ada momentumnya. Berarti sekarang prosesnya menuju itu? Ya, hal-hal lain yang menjadi pilar sukses dari sebuah KEK itu kita lengkapi dulu. Yang mau dipilih apa sih, Mas? Waktu itu saya sempat tahu ada... Yang jelas garam. Sama KEK Syariah juga katanya. Kalau Syariah ini sebenarnya ada satu kawasan di Kaki Jembatan Suramadu, jadi kalau nyebrang dari Surabaya, itu deket banget kan ya? Itu ada Kaki Jembatan Suramadu itu mau kita kembangkan menjadi Islamic Science Park. Jadi sebuah tempat yang menjadi rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan Islamic Science. Karena kan di Jawa Timur banyak pesantren, di Jawa Timur banyak kampus-kampus Universitas Islam Negeri, Universitas Islam, IAIN. Dan di sisi lain, Madura ini sangat terrespect pada Kiai. Nah, kalau kita mau membawa modernisasi, si yogianya diawali dengan sesuatu yang bernafaskan Islam sebagai tentunya representasi dari masyarakat yang ada di, atau kaum santri yang ada di Madura. Nah, tapi kita ingin itu menjadi sebuah landmark gitu. Maka kita nggak nanggung-nanggung tempatkan benar-benar di gerbang orang masuk dari Suramadu, mereka lihat ada Islamic Science Park. Nah, tentunya karena pandemi dan juga terkendala pembubaran BPWS, Badan Pengembangan Nilai Suramadu, yang kemudian dibubarkan. Nah, sekarang ini akhirnya kita sedang merintis bersama dengan Kementerian PU bagaimana melanjutkan pengadaan lahannya yang masih belum lengkap. Untuk Islamic Science Park itu? Islamic Science Park. Jadi, setidaknya ada dua ya, KEK garam. Kalau ada KEK, kemungkinan besar untuk industri garam, satu. Kemudian yang kedua adalah untuk Islamic Science Park tadi. Selain itu juga ada rencana waktu itu membangun tol Trans Madura di wilayah utara Madura. Sebenarnya sudah banyak yang mendukung, tapi kok sekarang tanda-tandanya aja belum terwujud gitu ya mas? Ya, jangankan yang ide baru, yang lama pun masih berjalan kan, masih berproses. Kita sadar, kita realistis. Dunia usaha pun sedang berusaha recovery. Sektor perbankan juga sedang berusaha recovery. Ya, maka skala prioritasnya harus kita susun ulang. Untuk apa yang benar-benar di depan mata. Madura masih harus menangani banjir sungai Kemuning. Madura masih harus mengatasi akses yang terpotong di lintas selatan Madura. Yang bisa memotong, kalau menurut Bupati Sampang, itu 30 km waktu perjalanan dari Sampang, Pak Mekasan, Sumedep, untuk menuju ke Suramadu. Kalau dia melalui lintas selatan. Nah, hal-hal seperti ini tentunya punya skala urgensi yang tinggi. Berarti belum menjadi prioritas itu yang... Ya, saya tidak mau menyebut belum jadi prioritas. Tapi ada hal-hal lain yang harus ditangani sekarang di Madura. Yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat Madura sendiri harus diutamakan. Kemarin sempat muncul wacana atau usulan agar Mas Emil menjadi calon alternatif. Kepala otorita. Ibu kota negara. Ada siapa? Ada di medsos, di internet itu. Ada yang mengusulkan begitu. Sekarang itu susahnya politik itu orang banyak seuzonnya loh Mas. Dipikirnya teman-teman kita sendiri yang ngomong gitu. Bukan benar-benar. Jadi saya kalau dengar kayak gitu, kadang saya jadi nanya, ini kira-kira teman gue yang mana nih yang main gitu. Jadi, saya tidak berani terlalu merespon gitu. Apa yang muncul di luar. Karena ya semakin kita masuk politik, pergaulan semakin luas. Kadang-kadang kawan-kawan yang merasa kita punya hubungan baik, bisa saja juga menyampaikan. Tapi ginilah, kalau kita ngomong soal IKN, Ibu Kota Nusantara, dinamikanya sedang kenceng ya sekarang ya. Bahkan saya lihat tokoh-tokoh yang sangat-sangat intelektual, negarawan, itu pun juga menyuarakan concern. Nah, saya runut, concern terbesar mereka itu sebenarnya bukan Ibu Kota nggak boleh pindah. Tapi kapan mesti pindah gitu. Saya runut lagi ceritanya, kaitannya dengan anggaran yang dibutuhkan. Nah, saya rasa kalau pemerintah pusat bisa menjamin, contoh nih, Kali Lamong itu masuk peraturan Presiden 80-2019. Masyarakat gresik ya, yang menopang ekonomi kawasan Surabaya Raya ini, yang menyumbang setengah ekonomi Jawa Timur. Setengah ekonomi Jawa Timur. Jawa Timur nomor dua di Indonesia loh. Nomor dua, setelah Jakarta. Itu kemudian ekonominya terhambat karena banjir. Itu penting dong, depan mata. Makanya masuk perpres. Makanya mau kita tangani. Tahun 2020 kemarin, 2021, dapat 75 miliar. Dari total target 1T. Tahun ini cuma 17. Nah, ada yang guyon. Kan selalu, kalau orang senang pantun, ujungnya harus sama. Kalau tahun ini 17, jangan-jangan tahun depan nggak jelas. Nah, saya yakin kalau misalnya pemerintah pusat bisa meyakinkan program prioritas di setiap daerah, karena bayangkan, dua tahun kita udah puasa. Puasa. Dua tahun kita nggak bangun kan hampir. Hampir nggak bangun loh dua tahun. Karena kita fokus penanganan COVID dan penanganan kemiskinan. Iya kan? Selama dua tahun. Maka infrastruktur-infrastruktur di daerah ini, bukan untuk seneng-senengan, mengatasi banjir, mengurangi hambatan perdagangan produk rakyat. Kalau misalnya nggak jalan, gimana? Nah, itulah sebabnya, tentunya kita mendukung, mendoakan keberhasilan Ibu Kota Nusantara ini dibangun. Tetapi, jangan sampai anggaran-anggaran untuk recovery infrastruktur ini dikurangi. Untuk daerah. Itulah yang menurut saya jadi titik temu. Mudah-mudahan terkait otorita IKN tadi. Jadi, kalau misalnya diminta, bersedia berarti? Oh, bukan. Saya nggak jawaban saya bersedia. Sekali lagi, saya nggak mau terlalu merespon. Karena, saya takut, orang kan hari ini kan makin cerdas ya di dunia politik. Cerdas itu dua ya. Kadang cerdas itu artinya kritis. Tapi kadang kritis juga bisa menjadi agak skeptis. Apapun jawaban yang saya kasih, nanti dipikir bagian dari sebuah skenario yang dirancang. Padahal nggak ada. Jadi, saya nggak berani merespon. Karena, menurut saya, mandat yang diberikan langsung dari rakyat sebagai wakil gubernur mendampingi Bukoviva ini sesuatu yang mulia, yang harus benar-benar kita utamakan. Kalau di media sosial itu kan yang rame munculnya Mas Emil ini namanya sebagai alternatif dari yang sejauh ini sudah muncul, rame. inisialnya itulah. Katanya daripada itu mending ini aja. Alternatifnya itu Pak Ridwan Kamil atau Mas Emil. Pak Ridwan Kamil itu kan arsitek dan urban planner. Jadi, dia punya kompetensi yang sangat bagus juga dalam hal perencanaan wilayah. Jadi, kalau ada real estate besar, mau bikin master plan, perkotaan, itu biasanya datang ke Pak Ridwan Kamil. Dia arsitek lulusan Berkeley. Jadi, kompetensinya nyambung banget di situ. Jadi, menurut saya wajar namanya muncul. Atau mungkin karena itu orang nyari-nyari nih kepala daerah yang kaitan dengan planning. Ya, memang sih kami pernah aktif di Ikatan Ahli Planologi. Kebetulan S3 saya ekonomi wilayah yang berkaitan dengan pengembangan wilayah. Tapi, ya sekali lagi saya nggak berani sih merespon. Tapi, menurut saya khusus nama Pak RK tadi itu juga punya kompetensi yang sangat terkait. Kalau karena mirip-miripan kompetensi dengan Pak RK muncul nama saya, atau karena sama-sama Emil gitu, ya mungkin. Mungkin salah. Mungkin maksudnya Emil Ridwan Kamil terus jadi Emil saya. Tapi, di lalah, kebetulan saya juga memang latar belakangnya agak nyambung dengan beliau dalam kaitan dengan pengembangan wilayah, perencanaan wilayah. Baik, Mas. Planologi. Tentang politik, Mas. Mas Emil sekarang sebagai calon ketua Partai Demokrat Jawa Timur bersaing dengan Mas Bayu Air Langga, menantunya mantan gubernur Jawa Timur, Sukarwo. One Team Press. One Team Press, oke. Sejauh ini peluangnya gimana, Mas? Semua ada di tangan ketua umum, bersama tim tiga itu Ketua Umum Sekjen dan Kepala BPOKK. Di dalam politik, banyak cerita di depan dan cerita di belakang. Enggak semua hal perlu diketahui selama tidak mengganggu kemaslahatan masyarakat. Informasi yang berkaitan dengan integritas, berkaitan dengan keadilan bagi masyarakat enggak boleh kita tahan. Tetapi cerita-cerita individu, relasi personal dan sebagainya tentu sesuatu yang harus kita hormati biarkan itu menjadi ranah antar sesama lah gitu. Tapi saya cuma ingin menekankan bahwa ini proses yang keren. Kenapa keren? Karena ada yang mulai merefleksikan kan demokrasi itu bukan masalah sekedar liberal. Artinya liberal itu bukan hanya sekedar kemenangan yang berbasis kuantitas. tentunya ini proses yang menarik karena fit and proper tes yang dijalankan oleh demokrat kemarin itu benar-benar menekankan kepada kapasitas. Kita managerial leadership dan intelektual. Intelektual itu enggak bisa karena nanti jago ngomong enggak bisa melaksanakan. Kita akan digali juga istilahnya walk the talk. menjalankan apa yang kita omongin. Ngelakoni apa yang disampaikan. Itu juga dilakukan. What have you done? Apa sih yang sudah kamu lakukan yang membuat kami percaya ini bukan cuma bagus di atas kertas. Proses itu berjalan dengan sangat-sangat objektif, serius yang membuat saya kaget. Partai politik ini dikelolahnya udah kayak organisasi profesional ya. Jadi saya merasa terlepas dari hasilnya saya jadi bagian dari membangun peradaban politik yang baru. model demokrasi yang baru kayak ini ya. Nah atas dasar itu apakah Mas Emil percaya diri ketika kemarin penjaringan suaranya jumlah suaranya kalah dengan betul. Ya justru yang memberikan saya kekuatan itu adalah teman-teman yang mendukung dari bawah itu. Mereka yang menyampaikan bahwa apa Mas Emil punya hal positif yang bisa kita sinergikan bersama. Karena kalau saya pada prinsipnya kita itu di partai tidak boleh hanya sekedar mau jadi ketua terus gak mau jadi ketua atau gak jadi ketua ya seakan-akan dunia runtuh gitu. Pada saat menerima penugasan sebagai PLT ketua itu pun kami benar-benar berdiskusi dulu. Saya tanya serius gak ini saya wakil gubernur wakil gubernur itu diberi mandat oleh masyarakat Jawa Timur tentunya sebagai negarawan kita harus mengutamakan kepentingan rakyat tapi partai adalah bagian dari sistem demokrasi kalau gak kita kelola ya pincang dong proses demokrasi kita gitu ya nah tapi saya gak bisa bekerja sendirian gitu kan kita perlu kolaborasi ya gitu nah itu saya tekankan jadi sama di proses ini nah tapi mereka memberikan penekanan bahwa arena atau ring di dalam proses pemilihan yang melibatkan pemilik suara itu tentunya menjadi salah satu tapi tidak keseluruhan faktor yang menentukan kepemimpinan yang diharapkan oleh akar rumput dari partai ini gitu ya jadi saya lihat mereka memberikan penguatan memberikan support gitu padahal kan hari ini kan semua maunya ikut yang menang ya sekalian aja saya gak saya tanya kalian gak mau ikut aja itu udah suaranya udah banyak kenapa gak kesana tolonglah ayo jadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan cita-cita pada saat menyusun ADART dimana proses musdah ini memberikan penghormatan kepada prerogatif dari DPP bukan otoriter prerogatif bahwa mereka punya wisdom punya kebajikan untuk menilai fit and proper nah pas fit and proper itu direkam direkam juga jadi siapapun yang gak happy kalau internal partai boleh lihat kalau eksternal ya gak boleh lah rahasia partai kebuka semua dong tapi kalau internal boleh lihat gak happy secara gesture ya misalnya gak happy bukan maksudnya kalau orang yang mengatakan fit and propernya ini beneran ini kan dilihat riwayat jabatan riwayat organisasi riwayat pekerja pendidikan tapi kan sekali lagi politik bukan hanya keren-kerenan titel lalu dibarengi juga dengan kiprahnya di dalam keseharian pengabdian masyarakat kemudian apa konsep yang mau dikembangkan itu semua diuji mendalam mengenai mas Emel tadi nyebut penugasan sebagai PLT ketua Partai Demokrat Jawa Timur iya tahun 2020 dengar-dengar itu katanya yang menugaskan langsung itu Pak SBY pada saat itu ketua umumnya sudah Mas Agus Harimurti Yudhoyono pada saat saya menerima penugasan bahwa apakah kemudian ada konsultasi antara ketum dengan ketua apa majelis tinggi atau Dewan Pembina itu sesuatu yang menurut saya wajar-wajar saja tapi saya tidak bisa memastikan itu tapi bahwa pada saat Pak SBY menjadi ketua umum adalah komunikasi antara kita dengan beliau Partai Demokrat di pusat saya lihat sudah mulai kelihatan mereformasi organisasinya mas ya diantaranya banyak memasukkan anak-anak muda dan mulai sedikit lah tempat untuk yang senior-senior seandainya mas Emil dipilih sebagai ketua Partai Demokrat Jawa Timur apakah akan melakukan hal yang sama mengakomodir lebih banyak anak muda dan mengatakanlah mengurangi porsi untuk yang tua-tua jangan kita bicara porsi dikurangi tapi bahwa regenerasi adalah estafet jadi ada posisi yang tentunya tepat dipegang oleh kader-kader yang lebih senior ada posisi yang memang harus mendapatkan suntikan energi baru dari kader-kader baru tapi partai harus bisa menghargai dedikasi loyalitas yang selama ini dibangun dan dijadikan teladan diberikan sebagai sebuah keteladanan oleh kader-kader senior jadi gak boleh begitu saja kita abaikan jadi gak ada rumus pastinya kurangi senior tambah junior tapi bahwa ada ruang berkiprah yang lebih luas bagi kader-kader muda itu harus kita dorong karena hari ini gak berarti lebih lama itu berarti lebih baik tetapi ada juga yang lebih muda tapi tidak progresif banyak juga kader-kader yang lebih senior tetapi mereka sangat-sangat up to date dengan perkembangan sekarang jadi gak bisa dipukul rata sama seperti waktu saya ngelola birokrasi baik di pemerintah keopaten atau sekarang bersama buku-gubernur di provinsi gak jaminan yang muda itu lebih energi gak jaminan tapi kita berharap bahwa kita bisa mengajak kader muda yang energi tapi kita harus selalu menghargai kader senior yang juga masih energi kalau Mas Emel sudah siap menjadi ketua Partai Demokrat Jawa Timur berarti Bu Hoviva sudah beres dong udah merestiul ya proses kami dari sebelum menerima amanah PLT itu juga berkonsultasi dengan Bu Hoviva berkali-kali pasca menerima PLT menuju musda juga berkonsultasi karena memang ini adalah kontinuitas dari proses-proses yang terjadi sebelum pemilihan gubernur 2018 jadi Bu Hoviva dan Emil Dardat ini diusung oleh koalisi yang mana di dalamnya ada partai yang memang merepresentasikan incumbent dalam hal ini Pak Dekarwo waktu itu sebagai gubernur yang merupakan ketua demokrat Jawa Timur nah kali ini tentunya Bu Hoviva diberikan mandat diberikan support rekomendasi oleh partai demokrat tentunya bersama dengan partai lain yang punya jasa juga tentunya dalam perjuangan Pilgub tetapi ya dalam hal ini kami kemudian melanjutkan legacy dari Pak Dekarwo kontinuitas kiprah partai demokrat di Jawa Timur jadi itulah benang merahnya benang merah ini juga yang tentunya memiliki dampak-dampak elektoral pada saat kami berjuang di Pilgub 2018 yang hari ini sudah jadi tentunya kita tidak boleh melupakan sejarah itu jadi itulah yang kita jalankan maka Bu Hoviva tentu sangat banyak kami jadikan apa tempat mentor berkonsultasi dalam hal ini apalagi rekam jejak beliau di dunia politik sudah jauh lebih lama gitu dari era sebelum reformasi aja beliau sudah tokoh di Indonesia dari zaman Pak Harto jadi banyak begitu pula dengan Pak Dekarwo kami juga berkonsultasi beberapa kali dengan beliau sebelum menerima penugasan PLT ketua Bu Hoviva mendukung secara langsung atau tidak langsung tentu beliau pasti merestui mitranya ini tetapi dia tidak ingin intervensi ke dalam proses-proses yang merupakan ranah internal partai oke demokrat 2024 ini kan sepertinya kalau pengamatan saya dan berdasarkan analisis pengamat agak berat lah ke depan definisinya kenapa kemarin kan kurang memuaskan gitu ya hasil-hasil Pilek yang 2019 sudah gitu wheelpressnya juga kenapa di 2019 kemudian menjadi jaminan hasil 2024 tunjukin partai yang hasilnya dua kali berturut-turut selalu trennya bagus biasanya antara stagnan atau malah turun jadi menurut saya kita tidak bisa melihat secara historis gak ada jaminan dan itu sudah dialami sendiri dari partai demokrat di tahun 2009 ke 2014 gitu nah oleh karena itu kita melihat ada energi baru sekarang ini ya akan ada suksesi kepemimpinan nasional yang memberikan gairah dan terefleksikan di dalam standing partai demokrat dalam elektabilitas partai hari ini oleh lembaga yang kredibel hari ini bagaimana standing demokrat sendiri baik bahkan figur Agus Harimurti Yodoyono AHI pun juga standingnya sangat baik di dalam kancah bursa wheelpress maupun cawapres jadi saya harus tidak sependapat dengan apa yang mas sampaikan bahwa demokrat berat tapi kerja keras wajib karena apa sebagai partai yang di 2019 tidak punya standing sama dengan partai-partai yang kebetulan raihannya lebih tinggi ya kita harus bekerja lebih keras kita harus bekerja lebih tepat gitu itulah yang didorong oleh mas AHI selaku ketum bagaimana kita kerja secara profesional udahlah walaupun surveinya naik ini kan lagi ramai kuda hitam kan ya kan kuda hitam gitu itu maksudnya bahwa mental kuda hitam itu artinya mental bahwa sebagai underdog fight hard gitu jadi diomongin seperti yang mas tadi bilang kan berat ya gak apa-apa jangan complacent jangan terlena terlena dengan hasil survei bahwa mas AHI makin populer elektabilitas makin tinggi gitu kan masuk dalam 5 besar kan surveinya 2 survei SMRC indikator di Cawapres juga 5 besar gitu kan itu kan gak gampang masuk ke situ gitu nah ini kan adalah adalah apa moral support yang luar biasa tapi kalau dikelola jadi motivasi atau justru jadi terlena jadi kita itu yang dimaksud dengan kuda hitam adalah jadilah orang fighter yang siap untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih dari ekspektasi orang yang kemarin konflik itu yang versi KL Bideli Serdang itu mengganggu gak mas di Jawa Timur lah di Jawa Timur Alhamdulillah secara keseluruhan solid kita menjadi provinsi pertama yang bisa bahkan membuat notarial deed haknya notarial untuk mencegah dokumen kami dipalsu dalam menunjukkan support dan komitmen kami terhadap kepemimpinan hasil Kongres 2020 jadi relatif solid mungkin hanya untuk jumlah DPC terbanyak di Indonesia 38 Kabupaten Kota jumlah yang terindikasi terkait itu sangat sedikit kalau Mas Imil nanti jadi ketua demokrat dan di saat yang sama menjadi wakil gubernur popularitasnya makin meroket dan belakangan juga sudah didorong-dorong untuk maju di pilkada DKI Jakarta gimana Mas sama Mas Andi Arief tapi ini serius loh saya denger-denger Mas Andi Arief kan bikin polling terus dipoling-poling terus adalah beberapa bikin polling ya saya melihat bahwa memang Jakarta adalah daerah yang sangat-sangat terbuka untuk siapapun nggak harus yang ada di sini jadi siapapun yang memang punya rekam jejak monggo tapi kalau saya saya harus mengutamakan masyarakat Jawa Timur sampai tugas saya selesai Februari 2024 jadi itulah tanggung jawab kita Februari 2024 saya bersama mendukung kepemimpinan Ibu Oviva itu harus jadi prioritas saya bahwasanya wacana-wacana itu muncul kalau kita ya jangan GR juga sih gitu kita harus ya ya Alhamdulillah itu wajib semua hal yang baik harus kita jawab dengan Alhamdulillah tapi jangan terobsesi atau apa karena ya kita lagi memimpin provinsi yang justru jumlah penduduknya 40 juta menyumbang perekonomian seperenam perekonomian Indonesia ini mandat yang sangat besar yang harus kita jalankan dengan penuh rasa syukur dan amanah jadi ya itu tadi respon saya terhadap wacana di DKI Jakarta secara historis ya secara historis memang apa saya dulu tinggal disini saya anak Kalimalang anak Kalimalang dari SD SMP naik mikrolet tau lah rasanya naik mikrolet tiap hari pulang pergi ke sekolah naik kopaja metromini udah tau gitu jadi ya mungkin aja temen-temen di Jakarta juga melihat bisa aja gitu tapi itu semua nanti di 2000 karena unik sekarang ini selesai dulu jabatan baru ikut pilkada sekitar lebih dari setengah tahun kemudian jadi sangat-sangat apa di politik itu salah untuk mengatakan tidak mungkin gitu tetapi di sisi lain tanggung jawab dan perhatian saya jiwa raga kepada Jawa Timur saya menanyakan ini bukan sekedar karena Mas Emil tokoh muda yang potensial ya Mas ya tapi saya juga dapat informasi tadi Mas Emil saya mau pakai instala Mas Emil cerita di depan sama cerita di belakang nah saya dapat informasi cerita di belakang ini ada yang mulai serius mendorong ini iya kalau Mas masih punya cerita belakang karena Mas dari media besar jadi pasti tidak lepas dari kisah-kisah yang terjadi di antara para top players di dunia politik kita karena kisah belakang maksud saya suruh jawab kisah belakang gitu ya sekali lagi satu lah kesimpulannya Jakarta ini memang daerah yang selalu terbuka terbuka untuk siapapun ya jadi memang kita bisa berkiprah dari manapun kita berada tetapi Jakarta selalu membuka ruang untuk siapapun ikut membangun kota yang punya histori besar di republik kita ini tapi kalau ditanya hari ini Mas Emil cinta apa ya tentu saya sangat cinta Jawa Timur apalagi Mas Emil selain memang aslinya Jakarta ya kemudian sekarang mendapat amanah di Jawa Timur sebagai wakil gubernur gitu seandainya memang diminta gitu jadi kapanpun jalan aja ya gitu ya di Jakarta artinya udah bukan tempat asing gitu kan butuh sesuatu yang sangat signifikan ya untuk membuat saya mempertimbangkan tidak lanjut mengabdi di Jawa Timur oke apa itu Mas? ya gak tau saya gak tau karena sekarang ini pasti logisnya saya pasti mengabdi di Jawa Timur walaupun tentu juga itu bukan satu-satunya jalan ya untuk terus karena kan ya adalah pertimbangan-pertimbangan untuk kembali mengabdi di Jawa Timur gitu mungkin misalnya bersama Buko Viva kita melanjutkan program kita satu periode lagi gak ada yang gak gak ada yang tahu tapi itu pilihan yang lebih jelas gitu karena memang hal-hal ini apalagi dengan dua tahun pandemi cita-cita kita banyak sekali yang bergeser gimana pandemi gitu ya dua tahun pandemi gitu jadi logisnya kesana tetapi tentunya apa selalu ada hal-hal yang bisa saja menjadi pertimbangan tapi gak boleh pertimbangan egois ya harus pertimbangan karena bagaimanapun juga kita putra Indonesia berkiprah dimanapun selama itu untuk Indonesia harusnya kita jalankan kalau itu yang terbaik untuk bangsa jadi klise tapi itu real artinya gak ada batasan ruang pengabdian sebelum saya jadi Bupati di Trenggalek saya mengabdi di perusahaan milik Kementerian Keuangan untuk infrastruktur yang nilainya triliunan yang dibangun di manapun di Indonesia palaparing yang ada di wilayah timur Indonesia geotermal yang ada di Sulawesi Utara waktu itu di World Bank kemudian banyak sekali merancang investasi jalan tol yang ada di Sumatera Utara itu mana-mana tapi kemudian saya terpanggil untuk mengabdi di desa kampung halaman keluarga saya di Trenggalek lalu diberi amanah untuk menerapkan itu di skala yang lebih luas di Jawa Timur bersama Bukoviva jadi jalan ini gak ada yang bisa tebak dimanapun selama itu dari Sabang sampai Merauke dari Mianga sampai Kerote itu adalah panggilan negara masih ada satu kemungkinan lagi kalau Buha Viva nanti jadi capres atau cawapres kan Mas Emil juga bisa naik di Jawa Timur secara kompetensi rekam jejak Bukoviva sangat layak sangat layak untuk dipertimbangkan disana tapi bahwa beliau akan kesana atau enggak itu semua ada di tangan beliau termasuk Mas Emil akan ke DKI atau enggak itu juga bergantung sama Buha Viva mau kemana secara hitungan politik itu semua pasti ada variabel yang saling terkait tapi sekali lagi saya bilang bahwa cita-cita Ibu Kofiva dan saya di Jawa Timur ini masih banyak dan dua tahun pandemi ini tentu banyak sekali berdampak kepada cita-cita yang mau kita capai hubungan dengan Buha Viva gimana Mas? harmonis sampai sekarang? Alhamdulillah kalau menurut versi saya harmonis gitu wakil sebagai wakil itu memang tentu ada peran ada peran yang harus dimainkan dengan tepat dijalankan dengan tepat dalam konteks itu tentunya saya merasa bahwa sinergi yang terjalin antara beliau dengan saya ini relatif baik itulah bahkan misalnya begini wah ada tugas yang diberikan ke saya saya laksanakan sebaik yang saya mampu dan ternyata Alhamdulillah diapresiasi sebagai baik itu gak bisa saya klaim prestasi saya itu adalah keberhasilan ibu menentukan porsi mana yang di-share ke saya gitu jadi artinya seorang leader membuat keputusan tepat diantaranya keputusan tepat untuk memberikan kepercayaan kepada saya melakukan sesuatu misalnya gitu jadi jangan kita kemudian mengklaim itu sebagai prestasi pribadi tapi itu bagian dari teamwork yang diputuskan oleh pemimpin dalam hal ini adalah ibu gubernur sebenarnya sudah jadi fenomena umum mas ya rahasia umum lah bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mau bupati wali kota atau gubernur atau wakil gubernur itu biasanya di tahun pertama itu sudah mulai muncul benih-benih perselisihan waktu pemilihan itu kita selalu menganggap pasangan kita apakah wakil terhadap gubernur atau gubernur terhadap wakilnya itu sebagai the best karena kita harus sama-sama menang kalau wakil kita jelek kalah kita kan bahaya gitu begitu menang urusan itu tidak ada lagi nah riak-riak bisa terjadi dari dua sisi bukan hanya gubernurnya terhadap wakilnya wakilnya juga terhadap gubernurnya gitu loh kalau wakil mulai merasa lebih pintar lebih mampu itu kan itu kan padahal sekali lagi tadi dikasih kerjaan berhasil langsung dipuji orang langsung tuh kan saya udah bisa nih jadi gubernur bukan gitu gubernurnya tahu porsimu di mana oke nah kan itu yang bikin susah kalau misalnya gubernur ngasih tugas ke wakil bupati ngasih tugas ke wakil berhasil dijalanin terus diklaim bahwa itu membuat dia lebih bagus ya kan rusak itu yang bikin orang juga takut ngasih tugas nah kenyataan bahwa kita masih kadang-kadang masih adalah ruang-ruang itu untuk kita sinergi dengan bu gubernur ya itu tanda bahwa komunikasi relatif dalam versi saya masih baik berarti ini pengecualian ini mas Emil ya agak mudah sih buat saya sebenarnya karena Bukoviva itu senior sekali umur sih gak tua-tua banget umur belum kan pengalaman jam terbang ya tapi dari tahun zaman Pak Harto beliau sudah jadi Singapodium Senayan gitu jadi ya gak adalah sedikitpun terbersih di pikiran saya bahwa saya bisa lebih baik dari beliau baik mas Emil saya kira cukup ya terima kasih mas Emil sudah meluangkan waktu untuk program di interview viva.co.id kapan-kapan kita ngobrol lagi ya wasa di tempat yang lain demikian Vivanian ngobrolan saya dengan Mas Emil Elistianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur simak dialog di interview yang lain dalam episode-episode yang lain sampai jumpa